Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Leon Hartu Video kali ini saya mau berbagi informasi dan sedikit tips Buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Jerman Tema yang akan kita bahas adalah Sprichwörter Atau peribahasa dalam bahasa Jerman Nah sama dengan di Indonesia Orang Jerman juga itu senang dan sering menggunakan peribahasa dalam percakapan sehari-hari Secara sederhana saya jelaskan peribahasa ini adalah kalimat-kalimat ungkapan Kalimat-kalimat hiasan yang disampaikan untuk menyatakan maksud tertentu Maksud ini bisa seperti perbandingan, bisa juga nilai-nilai kehidupan Yang tidak secara langsung artinya disampaikan tetapi menggunakan hiasan-hiasan Nah tentunya ada banyak sekali peribahasa-peribahasa dalam bahasa Jerman Tapi video kali ini saya akan membahas 10 peribahasa Sprichwörter yang sering kita temui Atau sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Jerman Peribahasa yang pertama adalah Der Apfelfeldnisweit vom Stamm Der Apfelfeldnisweit vom Stamm Buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya Sama seperti peribahasa-bahasa Indonesia juga Yang kurang lebih artinya bahwa anak atau anak-anak itu Sifat karakternya itu tidak akan jauh berbeda dari sifat dan karakter orang tuanya Peribahasa yang kedua adalah As is nish ales gold was cleansed As is nish ales gold was cleansed Tidak semua yang berkilau itu adalah emas Nah peribahasa ini mengandung arti bahwa Tidak semuanya yang terlihat indah Tidak semuanya yang terlihat berkilau pada pandangan pertama itu adalah emas Kita harus mengetahui dalamnya dulu Kita harus mengetahui isinya dulu Mungkin kita harus mengetahui sifatnya dulu Sebelum menilai bahwa sesuatu atau seseorang itu adalah emas Seseorang itu adalah bagus atau indah Peribahasa yang ketiga adalah Der Ton macht die Musik Der Ton macht die Musik Suara menghasilkan musik Peribahasa ini mungkin mau menyampaikan kepada kita bahwa Suara yang indah itu akan menghasilkan musik yang indah Sebaliknya suara yang jelek itu akan menghasilkan musik yang jelek Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mungkin Sesuatu yang kita sampaikan dengan suara yang indah Dengan suara yang friendly Sesuatu yang ramah kita sampaikan akan menghasilkan penyampaian yang indah Orang yang menangkapnya itu juga akan menangkap sesuatu yang indah Sebaliknya ketika kita menyampaikan sesuatu dengan suara yang keras Suara yang agresif itu akan menghasilkan makna yang tidak baik Makna yang tidak indah Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita sampaikan Der Ton macht die Musik Peribahasa selanjutnya adalah Sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini Jangan kita tunda besok Sudah cukup terkenal juga dalam peribahasa bahasa Indonesia Apa yang bisa kita lakukan hari ini Jangan menunda-nunda sampai besok Sprish word selanjutnya adalah Their fish stink from Kopfher Their fish stink from Kopfher Ikan berbau busuk itu dari kepala Nah mungkin peribahasa ini lebih tepatnya menggambarkan suatu organisasi Atau suatu perusahaan Yang mana sesuatu itu akan busuk mulai dari kepalanya Sesuatu itu akan rusak mulai dari pimpinannya Ya suatu organisasi itu akan rusak Akan stink dalam hal ini berbau busuk Dimulai dari kepalanya Dimulai dari pimpinannya Peribahasa selanjutnya adalah Sunheit liegt im auge des betrahters Sunheit liegt im auge des betrahters Keindahan itu terletak di mata orang yang melihatnya Ya Ketika kita melihat sesuatu Dan mata kita atau visi kita itu sudah positif Itu apa yang akan kita lihat adalah positif Sebaliknya ketika kita melihat sesuatu Tetapi pikiran kita sudah negatif Itu akan menghasilkan sesuatu yang negatif Jadi keindahan sesuatu itu terletak dari mata kita Keindahan sesuatu terletak dari mata orang yang melihatnya Sunheit liegt im auge des betrahters Kalau di Indonesia kita kenal Peribahasa yang berkata Diam itu emas Nah di Jerman juga ada peribahasa seperti itu Teman-teman yang berkata Reden ist silba Schweigen ist gold Reden ist silba Schweigen ist gold Berbicara adalah silver Berbicara adalah pera Tapi diam adalah emas Ada kalanya situasi dimana kita lebih baik diam Daripada bicara Karena tidak semua apa yang kita tahu Tidak semua kemampuan yang kita bisa itu harus kita sampaikan Karena lebih baik Ada kalanya kita harus diam Karena diam itu emas Reden ist silba Schweigen ist gold Peribahasa selanjutnya adalah Orang selayaknya tidak memuji hari tersebut sebelum malam tiba Mungkin di bahasa ini mau menyampaikan kepada kita Jangan terlalu dini Jangan terlalu kecepatan memuji sesuatu Sebelum hasilnya benar-benar datang Jangan dulu terlalu cepat merayakan suatu pencapaian Sebelum hasil-hasilnya itu benar-benar kita terima Peribahasa yang kesembilan adalah Siapa yang menggali lubang untuk orang lain Dia akan jatuh ke dalam lubang tersebut Siapa yang menggali lubang untuk orang lain Dia sendiri akan jatuh ke dalam lubang tersebut Siapa yang berniat jahat kepada orang lain Pada akhirnya dia sendiri yang akan menerima akibatnya Dan peribahasa yang terakhir adalah Ver suers kom mahal suers Ver suers kom mahal suers Siapa yang pertama datang Dia akan dilayani terlebih dahulu Siapa yang datang duluan Dia yang akan makan duluan Siapa yang lebih cepat Dia yang akan dapat Itulah peribahasa-peribahasa Sinn Sprichwörter dalam bahasa Jerman Yang tentunya akan menjadi delight plus Buat teman-teman sekalian ketika kita mengetahui Kita tahu makna dan artinya Apalagi kita bisa mengaplikasikannya Kita bisa menggunakan Peribahasa-peribahasa ini Dalam percakapan sehari-hari Tentunya kita tidak mau Hanya sekedar berbicara Bahasa Jerman yang standar Ketika kita ingin mendapatkan Suatu respect Kita mau mendapatkan Perhatian dari orang lain Entah itu di tempat kerja Atau itu di kampus Kita bisa menyampaikan Maksud atau kita bisa berbicara Menggunakan peribahasa-peribahasa Yang sudah saya jelaskan tadi Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video-video kami selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax